Kayak Jumbo Pers di sebuah lapangan gitu, dikerubutin wartawan. Alhamdulillah haklan gratis. Tapi di sini, waduh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Putu TA, Kepala Suku Mojo. Di acara kita bertamu seru dan kami, Krum Mojo, bertamu di rumah salah satu orang paling penting di dunia media saat ini. Ya bisa. Bisa aja. Mas Sabto Anggoro. Selamat sore Mas Budut. Selamat datang di Padepoan. Sehat Mas. Sehat, Alhamdulillah. Mas Sabto itu ini, olahraga bila diri ya? Enggak, dulu. 27. Serius? Oh ya, gak percaya. Mas Sabto ini memulai karir jurnalistik sudah sejak tahun 88. 88 ya, 88. Yang di Surabaya Post. 88, 87, 88. Sering nulisnya di 87, 88. Istilahnya sudah masuk organik. Walaupun freelance tapi ngantor. Freelance tapi ngantor di Surabaya Post. Saat itu Surabaya Post? Mas Ibu Ajis. Ibu Ajis. Tapi kuliahnya Mas Sabto kan sudah sekolah jurnalistik ya? Sudah sekolah. Jadi sambil kuliah minum air lah ya. Jadi kerja. Enggak kok memutuskan kuliahnya di sekolah jurnalistik Mas? Waduh, apa ya? Jadi dulu aslinya kan pingin jadi ABRI ya? Ya, masuk ke polisian. Sudah daftar ABRI. Dulu zamannya namanya ABRI kan, sekarang TNI kan. Nah waktu itu terus diterima, dalam artian bukan diterima, maksudnya dari awal sampai tes yang terakhir itu sudah oke. Terus pas terakhir mau penentuan, Ibu pagi-pagi tanya sebelum saya berangkat ke Surabaya untuk melihat hasil dan dipanggil di daerah opak itu tempat tesnya, Ibu tanya, nanti setelah dari sini kemana deh? Saya ke Semarang, Bu. Loh kok Semarang? Polisi tuh? Enggak, Bu. Karena saya IBS, jadi kan maksudnya di polisi yang dimungkinkan. Terus, Pak aku gak anu. Gak setuju nih apa mau polisi ya? Nah, terus saya udah tanda-tanda. Loh aduh, itu gak ngerasa akan kalau saya polisi. Betul, begitu sampai di Surabaya, itu ada 200 calon AKBRI itu jalan, jajer 100-100. Terus, disiapkan, dipimpin jalan yang satu masuk ke komplek, yang satu keluar. Yang keluar ini gak pergi ke... Istilahnya itu akhir ya? Ya, sudah akhir. Ya itu semuanya kan kemagelang dulu kan? Semuanya udah kemagelang aku gak pergi kemagelang. Besoknya langsung kemagelang itu. Jadi saya gak pergi kemagelang. Sampai pulang di rumah, ternyata saya ibu tidak sedih. Dan malah menghibur nanti, ono alerjaki lo lele, gak harus di sana, ya sudah. Akhirnya karena sering baca, hampir di rumah itu selalu ada koran, itu bapak kan dapat koran birawa, terus dapat juga. Berita Yudha maksudnya? Enggak, Jawa Timur birawa dapat. Birawa ya? Terus dapat itu, bapak kan tentara kan, CPM ya. Kapten ya? Kapten. Pangat kapten. Kapten, terus ada juga majalah Gajah Mada yang khas CPM itu. Kita sering, saya sering rebutan sama om saya, om saya itu pembaca yang bagus. Dan tadi sering, kalau misalnya sekarang itu mungkin bisa jadi pengarang itu kalah mungkin sampean mas. Penulis ya bagus ya. Sering rebutan itu, dari situ saya terinspirasi kalau baca-baca laporan-laporan kok enak ya wartawan. Tapi itu bisa pergi kemana-mana, wawancara kemana-mana, ketemu sama pejabat, ketemu sama artis. Kayaknya enak ya. Akhirnya cobalah. Nah, tapi memang sejak SMP itu saya ketika di SMP itu ketika ada lomba mengarang nasional itu, enggak tahu guru saya bahasa Indonesia itu sudah nunjuk saya satu sekolah ini. Walaupun saya kalah, walaupun enggak menang, tapi sudah kamu ikut. Ya bu, aku besok. Jadi saya ingat namanya Bu Christian Patinama, Almarhum, itu dia ngasih saya itu. Jadi, jadi belajar nulis dan saya sampai saya tinggal di om saya, itu om saya itu malah, saya kan kebetulan juga pernah kursus itu. Kalau sekarang kursus akutansi, itu dulu namanya bon A, bon B. Saya sudah punya, sama om saya di sekolahkan, di kursuskan lagi. Sampai om saya itu karena kerja di bank BNI, kamu nanti kerja di sini tapi masuk di kooperasi dulu. Saya masuk sebentar terus saya langsung keluar, kenapa? Kenapa kok? Enggak kerasan om, saya enggak pingin ini, saya pingin nulis. Malah saya ngetik-ngetik-ngetik, orang dikasih kerjaan susah kok, angil kok, orang gelom. Tapi saya malah senang nulis-nulis-nulis, tapi ternyata habis itu, bilen nulis sesuatu yang ada di sekitar-sekitar, diterima di Serapaya Post. Kebetulan juga sudah kuliah di situ, ya itu karena senang. Terus kuliah di situ, terus waktu di kampus, teman-teman itu dengar bahwa di Serapaya Post butuh wartawan olahraga. Aku enggak pernah nulis olahraga. Aku justru yang bersering nulis itu nulis tentang masalah kota, sama kebudayaan atau apa itu, seni, budaya. Karena saya ya sering ikut-ikutan juga ke DKS lah, walaupun bukan orang pengurus DKS, bukan orang top DKS, pokoknya DKS itu Dewan Kesenian Surabaya. Sering main ke sana, bukan DKS Sulu ya. Sulu juga, DKS juga namanya kan. Nah setelah itu, ternyata ada lawangan olahraga, oh Pak nulis olahraga. Alhamdulillah beberapa kali tulisan artikel saya, diterima. Pak diterima, terus tanya, ada orang Surabaya Post yang kuliah bersama saya, dulu istilahnya ngambil doktoral ya, dia lulus BA, lulus BA, BA itu kayak sekarang D3 kan. D3, Bachelor of Art, ya itu terus. Sama jenengnya, sama namanya Sabtanggoro ya, yang hari ini nulis, kepingin nang surabaya post. Oh ya mau mas. Yaudah besok ke kantor. Dari situ udah mulai, itu masih umur 22 ya. 22, wah produktif sekali. Nah mas Sabtanggoro ini, mengikuti, banyak perkembangan media di Indonesia, karena pemain inti. Kerja di detik. Bahkan reporter pertama mas, bener ya? Ya, ya istilahnya, kan apa, di detik.com itu, saya gak tahu, sering di telefon mas Bitono Tarsono, saya kebetulan koordinator liputan di Republika, sering di telepon, di minta bahan, gak taunya informasi-informasi yang disampaikan itu, dijadikan tulisan sama mas Bitono Tarsono, jadi indirectly itu laporan saya, walaupun ditulis sama mas. Itu sampai posisi apa ya, kalau di detik mas Sabtanggoro? Detik terakhir saya direktur operasi. Direktur operasi. Lalu membangun Merdeka.com? Ya, kebetulan ada teman di Kapan Lagi Group, Steve itu, sudah lama, ingin ngejak kerjasama dengan saya, bahkan sempat dalam ternak kutip, mau dibajak dari detik, ke Kapan Lagi, tapi gak ada kesesuaian, gak ada kesesuaian, akhirnya, dia nunggu-nunggu, dia nunggu-nunggu, ketika saya, ketika saya sudah, detik sudah di, akusisi sama CT, itu, Steve yang punya Kapan Lagi itu, ketemu sama, yang punya ex detik, mas Abdul Rahman, di Bordes, toko besar, toko buku besar di Singapura, ngobrol-ngobrol, oh Sabto, sekarang dimana? Sabto kayaknya, usaha sendiri, terus dia kontak saya, Sab, aku bantuin, apa, bikin ini, akhirnya, yaudah, saya, membantu untuk, mendevelop, Merdeka.com, sampai di posisi, ya dari awal sih, sebenarnya, si partner sih, enggak, posisinya, kalau gak salah sampai, saya, saya nyebutnya, ya level C sih, level C, ya, level C itu, direktur kan, kalau di Indonesia, itu, CNO, saya bikin, jabatan sendiri, chief network, and operation, officer, jadi kenapa network, karena, sebenarnya, untuk media online itu, yang dipikirkan, bukan, seperti, kalau jabatan, pemimpin redaksi, di tempat lain, karena kalau, media online itu, harus memikirkan, network dalam arti, media sosial, harus dipikirkan, itu bagaimana untuk, mendevelopnya, bagaimana untuk, sustainable, daripada, user ini harus diapakan, itu tuh, harus dipikirkan, dan kemudian, setelah itu, mendirikan Tertal, yang sampai sekarang, kontennya, menjadi rujukan, amin, banyak anak muda di Indonesia, enak dibaca, oh ya, tapi memang, kalau Tertal, tidak berita-berita cepat, enggak ya, tapi, berita-berita yang, agak panjang, istilah di Tertal itu, mild report, ya, saya banyak berguru, ke Mas, Sabto, karena dulu, beliau adalah bos saya, di Mojo itu, pernah 3 tahun, jadi ini datang ke sini, karena sudah bukan bos ya, kalau bos itu, ada mantan bos, tapi, sebagai mentor, Mas Sabto masih mentor, kan enggak ada, ex mentor, ex guru enggak ada, tapi, kalau mantan bos ada, Mas Sabto, di mantan, Mas Sabto, pindah ke Jakarta, kemudian, dari, dari Surabaya Post, oh ya, dari Surabaya Post, itu sudah tahun 90, saya sudah pindah ke Jakarta, pertama ini sebelum ke, sebelum ke detik itu, saya kan ke, Berita Buwana, Alhamdulillah, dalam waktu setahun, Berita Buwana, tidak, tidak live, jadi, jadi, nganggur, nganggur, sekitar setahun lah, tapi ya, namanya orang, apa, kalau mungkin, kreatif ya, ada aja orang yang tahu, saya bekerja, jadi, saya disuruh, diminta tolong, untuk bikin, apa, majalah-majalah in-house itu loh, banyak lah bikin majalah in-house, setelah itu, ke Republika, baru Republika, Republika ini, kalau enggak salah, tahun-tahun berdiri awal ya, iya, tahun 93, 93, 93, saya ingat persis itu, 93 itu, saya SMA kelas 1, kalau enggak salah, 6 Januari ya, ada, apa, di Rembang pun, wah ini ada koran baru, koran ini didirikan atas azaz, bla 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 bla, gitu kan, apa saham dari masyarakat, kalau enggak salah, dulu gitu ya, konsepnya, bisa ceritain sedikit dong mas, jadi, Republika itu, lahir, kegara, orang-orang yang, ada di Republika itu, sebagian besar kan, orang dari Berita Buwana, kebetulan, Berita Buwana dulu sebenarnya, koran yang cukup bagus, saya tertarik dengan konsepnya, Berita Buwana, koran Berita Buwana itu, konsepnya, tulisan habis, di satu halaman, jadi tidak ada bersambung, sementara koran-koran lain kan, bersambung ke halaman, jadi benar-benar, kalau misalnya, di halaman itu ada, cuma 3000 karakter, harus kita harus bisa, clear, bisa nulis 3000 karakter saja, dan di zaman itu kan, masih pakai ini ya, harus dipikirannya, selesai dulu waktu nulis, ya, Berita Buwana, menarik ketika pada tahun, 1991, Berita Buwana itu, bikin laporan, yang sangat bagus, tentang lahirnya, IJMI di Universitas Brawijaya Malang, di situ orang-orang IJMI, punya, wah, ini bagus sekali laporannya, jadi, mereka ingin kenal dengan siapa pembina, salah satunya tokoh waktu itu adalah, Pak Dabam Raharjo, itu terus, ngajak sama kita-kita, sampai akhirnya, begitu, loh, sekarang mana, udah tutup kita, oh kalau gitu bikin koran lagi yuk, kalian aja yang urusin, itu, akhirnya bikin koran, dulu kan suka, susah siup kan, betul, ini susah siup, order baru, susah siup, akhirnya susah siup, tapi, karena, karena Repubrika, bisa, diterbitkan siup, kenapa? karena Pak Habibie, karena IJMI, dan karena Pak Habibie, akhirnya di bikin. Awal 90-an memang, Presiden Soeharto, waktu itu, punya kecenderungan, untuk mulai melirik, kalah Islam Modera, ya, ya itu kan, dari sisi politisnya ya, tapi kan yang ditanya, dan dari sisi, bagaimana Repubrika bisa diceritakan, tapi waktu itu memang, Habibie ada di IJMI kan? Habibie ketua IJMI, ketua IJMI, jadi didirikan, terus, akhirnya ya kita, secara formalitas, semuanya ya, dites, sama orang-orang IJMI, bahkan kita tesnya di BPPT, padahal bukan masuk BPPT. Pakai tes lagi mas? Dites, makanya aku bilang formalitas, walaupun sebagian besar, diterima ya, tapi formalitas, jadi paling tidak, lebih pada kayak, briefly, briefing bahwa, IJMI itu begini, 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 tapi tetap aja, keluarnya ya, ya teman-teman yang karena, sebelumnya, kepalanya Merdeka, kamu tahu sendiri kan, teman-teman yang di Republika, bahkan teman-teman di Republika, di Litbangnya itu kuat sekali, saya merasakan, gemblengan yang cukup, signifikan itu, ketika ada di Republika, disitu ada namanya, di Litbang itu, ada namanya Habib Basaib, ada Ade Armando, ada Dhani, ada siapa, A. E. Brion Almarhum, ada AEF, AEF Seifullah, yang sekarang, yang sekarang menjadi, mewarnai politik di Indonesia, itu sebagian besar orang dulu, adalah senior, dosen kalau gak salah ya? Oh dosen deh, mereka ada yang masih dosen, apakah ini gak masalah, tapi, tapi bagaimana bisa ngatur, oh itu squad muda semua Brian? Oh iya, squad muda dan intelek, pada eranya waktu itu yang masih belum naik ke atas tapi sudah kelihatan bibit-bibitnya sekarang kan sudah mateng-matengnya itu waktu itu di bawah pimpinan siapa mas? Parni Hadi dia orang antara yang lama di Jerman sekjen sekjen PBI apa mas yang bisa diambil dari pelajaran dari kepemimpinan Pak Parni Hadi kalau Pak Parni Hadi itu dia setiap ada masalah itu selesai dituntaskan walaupun dalam beberapa hal mungkin bisa dianggap kurang demokratis tapi cepat mengambil keputusan ya memang resiko pimpinan selalu ada seperti itulah ya. Terus soal saham itu mas, saham dari masyarakat itu gimana sih dulu caranya? Itu kan kalau dibilang ikut-ikutan yang ikut kalau gak ikut ya gak ikut karena itu kan ada yayasan IJMI Yayasan Abibangsa sorry Yayasan Abibangsa dia yang kerjasama dengan ISMI bahkan Pak Habibu sendiri yang mempromosikan ya semua masyarakat cuman harga 5.000 rupiah kan 5.000 rupiah jadi ada konsep seperti kalau di beberapa di luar negeri itu kan ada kayak itu klub-klub bola juga kan ada yang miliknya masyarakat juga kan jadi konsepnya seperti itu gak misalnya ya saya kan waktu itu baru kelas 1 SMA jadi agak gak ngerti juga misalnya saya mau tanam saham dengan 5.000 rupiah itu saya dapet apa tuh ya langganan kah atau gratis atau gimana langganan tetap langganan tetap langganan sendiri gak ada hubungannya sama itu tapi nanti dijanjikan akan ada keuntungan tapi setelah itu saya ini mungkin masalahnya sudah semakin masalahnya menjurus yang yang mana saya gak gak tahu gak tahu sampai detailnya jadi nanti khawatir menjurus covid nah yang aku sendiri gak paham tapi lama kan di republika lama lah 7 tahun 7 tahun nah baru kemudian ke detik ya mas ya langsung di media elektronik tahun detik itu 98 resminya tapi saya masuk resmi itu 99 masuk resminya walaupun secara kekaryawanan saya dihitung sejak 98 termasuk karyawan awal ya termasuk karyawan awal dan saya merekrut teman-teman baru dan alhamdulillah sebagian besar teman baru yang masuk di tahun 99 hari ini mereka sudah pada jadi general-general di media lain-lain semuanya pada pemret semua jadi jadi udah se-level sama saya bahkan pada canggih-canggih semua mas Sabto juga canggih nih tempatnya luar biasa pandepuannya nanti kita obrolin kok punya pikiran bergabung di media elektronik yang di saat itu mungkin belum terdayang masa depannya seperti apa ya ini mungkin yang banyak jadi pertanyaan pada teman-teman pada waktu itu bagi saya si hidup itu kan gambling apapun dan selain gambling juga posisi tawar pada waktu itu ketika dibilang sama Mas Budi Sab kok gak mungkin nih ya ya mas langsung siap karena apa saya kok langsung mau saya berpikir hari ini media online mungkin orang semua mungkin masih asing dan belum banyak yang belum banyak yang mengikuti tapi saya yakin nanti nanti kalau saya membelajar media online ini saya yakin nanti saya paling tidak menjadi orang yang pertama yang memahami ini jadi karena saya gak ngerti IT saya gak ngerti IT sebenarnya jadi walaupun sekarang juga gak tau banget jadi pada waktu itu setelah di ajak Mas Budi ya mas saya nggabung saya setuju walaupun tidak ada ngomong detail soal gaji saya tidak melihat dari sisi gajinya tapi saya melihat bahwa opportunity ke depan itu pasti online pasti internet kok bisa Mas Artu punya gambaran karena 98 99 menurut saya belum terlalu banyak hal yang menjanjikan karena kita sudah tahu waktu itu bagaimana seorang Bill Gates misalnya dia bikin apa bikin apa software tapi dia sampaikan software itu dijual ke seluruh dunia dia dalam waktu gak begitu lama dia menjadi orang terkaya di dunia yang tidak pernah turun dari lima besar sampai hari ini nah dari situ kalian melihat bahwa memang ada potensi itu belum ngomong perkembangan-perkembangan berikutnya paling tidak saya pasti akan walaupun saya mungkin paling bodoh di dunia IT sama di antara teman-teman paling gak saya paling paham sehingga nanti saya di antara wartawan-wartawan lain saya lebih paham soal soal internet daripada wartawan-wartawan lain kalau saya tidak melakukan gambling hari ini saya akan menjadi apa nanti waktu itu mas Indonesia kan pernah juga ada semacam gelembung dunia bubble ya bubble pertama ya 2000 ya muncul banyak sekali situs web yang kemudian hanya berumur satu tuan semua ya ada ada waktu itu detik gak ikut hancur kenapa mas karena saya juga ikut seminarnya waktu itu bahkan yang seminarnya waktu itu saya ikut seminar di Singapur bahkan waktu itu salah satu pembicaranya dari detik mas Abdul Rahman disitu mas Abdul Rahman disuruh share tentang bagaimana detik melakukan ini dan itu justru justru ya ini kalau yang lain-lain melakukan bisnis dengan cara internet full termasuk soal saham dan lain-lain itu ngomong valuasi-valuasi oh saat itu sudah ngomongnya ya sudah sudah valuasi tapi detik justru pada saat itu walaupun detik pada tahun 9-9 itu sudah mendapatkan investor dari Tech Pacific dari Hong Kong itu pun cara berbisnisnya detik masih lebih banyak berbisnis tradisional orang pasang iklan orang pasang iklannya pun dulu ngitung-ngitungnya kalau sekarang kan sudah ngomong impression masih ngomong dulu banner dan dan bannernya itu kontraknya gimana ngitungnya susah saya sudah belajar banyak tapi ternyata susah ngajarin para pengiklan akhirnya ya banner kontrak sebulan 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 udah kayak anu nanti laporannya di capture itu laporannya sama ini berapa tayang ada tanggalnya berapa tanggal berapa itu udah udah gitu laporan-laporannya laporannya juga masih dikasihkan map gitu ke pemasang iklannya tapi justru itu yang menyelamatkan detik dari pecahnya gelembung internet tapi sebenarnya gini juga bisa menyelamatkan tapi juga pada tahun 1999 itu karena mendapatkan investor kita bisnisnya masih bisnis konvensional tapi yang saya pahami pada saat itu sebenarnya detik punya perusahaan apa indoknya yaitu agrakom agrakom ini adalah perusahaan indoknya dari detik kom ini adalah pengembang web web developer dulu web developer mungkin ada teman-teman yang disini bisa anu web developer kalau dulu itu kita bisa jual mahal homepage itu web itu website itu bisa kita jual ke apa itu yang pesan itu bisa bayar 1 miliar bahkan agrakom paling murah pada tahun-tahun tersebut 500 juta sekarang tapi itu opportunity yang lewat kan akhirnya oh iya makanya kan makanya tapi sempat untung gede dari situ sempat untung gede lah itu yang bisa mensuplai daripada detik kom itu mungkin yang lebih lebih sebagai nyawa nyawa aslinya detik kom pada waktu awal di detik berapa tahun mas ya kalau hitungannya berdasarkan apa surat 98 sampai tahun 2011 2011 bulan Juli saya sudah gak bekerja di detik karena sudah selesai urusannya dengan Garul Tanjung tapi saya masih sempat dibayar sama Garul Tanjung pada September saya istilahnya sampai September saya dapat istilahnya gabut gaji buta karena sudah gak kerja tapi masih mendapatkan itu berarti Mas Sato gak langsung kemerdeka ya bikin merdeka ya waktu itu oh gak saya kan sudah punya bisnis yang lain mendirikan binokular binokular sekarang masih eksis media monitoring alhamdulillah kantornya di Jakarta dan di Jakarta dan di Jogja sudah kantor sendiri binokular media monitoring istilahnya begitu ya Mas itu yang sisi lain yang mungkin belum banyak yang tahu terus kemudian sempat di tengah-tengah saya jalanin apa binokular terus ada teman minta tolong makanya saya begitu diminta tolong untuk menvelop merdeka saya bilang saya setahun saja loh setahun gak mungkin dua tahun yaudah dua tahun setelah dua tahun saya mau keluar tetap ditahan akhirnya bertahan sampai tiga setengah tahun apa konsep di merdeka yang dibawa oleh Mas Sato? konsep di merdeka waktu itu kalau misalnya detik kan lebih pada apa itu apa breaking news ya berita cepat kalau di merdeka itu mulai kami menggabungkan antara konten yang featuring featuristic content feature sama menggabungkan dengan media sosial media sosial pertama itu justru kami tapi konsepnya dulu berbeda konsepnya dulu pertama media sosial itu kita pakai sebagai rekonfirmasi oke jadi misalnya sekarang ada kejadian kecelakaan pilotnya ternyata namanya ABC si pilot itu kita cari di media sosial wah ada namanya kita akan bicara sebelum meninggal dia sempat nyampaikan apa jadi jadi sebagai komplementari untuk mendiging sesuatu yang mungkin gak banyak dikitawi banyak maksudnya itu dan tahun-tahun itu memang Twitter lagi nai-nainya ya 2011 tapi masih Facebook ya oh waktu itu berarti media sosial yang dimaksud itu Facebook 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 dulu masih sempat Friendster terakhir ya kalau 2011 sih sudah gak ada Facebook masih jadul banget kita ngomong Friendster gak ada yang ngerti nih yang pemirsa ini itu yang membedakan ya itu yang membedakan dan satu satu yang saya sampaikan kepada apa itu ownernya saya coba dalam waktu singkat dalam waktu setahun kita akan bisa naik cepat diapakan sepokoknya sampai ke rangking 3 Alexa ya itu Alhamdulillah ya kita baru berdiri pada Februari kebetulan bulan Mei itu ya kita gak kebetulan sih Astagfirullah ya ada kecelakaan pesawat jatuh Sukhoi di Gunung Salah jatuh Sukhoi di Gunung Salah seluruh wartawan 90% tim redaksi 90% konsentrasi untuk bukan terjun pokoknya konsentrasi yang berkaitan dengan itu jatuhnya Sukhoi selama seminggu hampir semua sampai datang ke sana seluruh di tempat rumah sakit kantor polisi sampai di site-nya yang jauh di ujung sana disitu kita baru gali gali semuanya gali semuanya dan sampai sampai menjadi pembicaraan utama dan rankingnya naik terus jadi karena kita memanfaatkan itu kalau ranking 3 Alexa yang 1-2 apa? Detik satu lagi Detik sama Kompas Kompas ya Kompas waktu itu juga sudah Kompas.com Kompas.com kalau waktu di Merdeka Mas bisnis modelnya pasti gak sama dengan Detik hampir sama karena Detik tadi kan punya tadi itu menjual homepage apa developer ya kebetulan karena teman-teman IT-nya di di kapan lagi grup ini memang pemiliknya adalah orang techy banget dia istilahnya wesh Pak Sabtu sama Ndwe di apa aja apa yang dibutuhkan apa yang mau kita lakukan nanti tak pelajarannya kalau bisa langsung jalan jadi jadi kita sampai disana juga teman-teman itu jadi content developer untuk brand segala itu banyak dilakukan jadi bisnisnya tidak hanya jadi banyak yang misalnya dengan target-target tertentu ini udah mulai mengarah ke bisnis jadi target tertentu misalnya brand brand A gitu mau memproduksi ini dibikinkan website tapi di websitenya itu ada seolah-olah seperti native ads itu ntar dibikin cerita ini cerita itu ntar dibikinkan jadi sebetulnya mas kalau murni dari iklan itu hampir gak bisa ya media itu ya mesti ada kecerdikan untuk mencari uang dari itu sebenarnya kan tidak tidak diharuskan juga murni dari iklan gak dari pengalaman mas sabto gitu sebetulnya bisa gak sih media kalau detik itu ya 90% dari iklan tapi kan memang gak bisa merata ke banyak media kalau detik kan memang sudah dominan jadi mungkin kompas apalagi tribun mungkin ya tapi gak tahu iklannya model bagaimana itu ya itu soal lain kalau tergantung media tapi kalau untuk media-media baru memang ya harus cerdik harus mencari satu sisi lain yang bisa mendapatkan supaya gak bentrok sama media-media lain cukup 3,5 tahun disitu ya cukup 3,5 tahun ya waktu itu sebenarnya saya nawarkan konsep Tertow tapi dia tidak tertarik ya sudah saya keluar loh kok metu loh orang sudah beda mindset ya sudah saya keluar untuk bikin ya itu sudah punya tekad memang untuk bikin sesuatu yang kelak bernama Tertow ini sebenarnya Tertow itu sudah 3 tahun sebelum lahir itu sudah kita rancang kita pikirkan dan beberapa kita tawarkan ke banyak orang ya Alhamdulillah gak ada yang mau apa sih mas rata-rata mereka menolak konsep itu ya kalau yang sudah biasa bikin online mikirnya wah konten kayak begini pasti itu butuh orang talenta yang mahal-mahal costly terus liputannya pasti gimana liputannya ntar kalau banyak kurmas banyak diprotes repot aku banyak yang nah padahal yang yang kita mau sampaikan sebenarnya idenya itu masa kamu sudah berbisnis kayak begini masa kita gak mau sih bikin sesuatu yang bisa meng-add enlightening memberikan insight pada orang supaya bisa jadi seperti ini udah lah gak apa-apa lah ini jadi laboratorium tapi yakin lah buktinya buktinya apa itu Washington Post New York Times Guardian juga masih oke jalan dan oke jalan dan no problem gitu loh dan masih ya tapi kan disana dengan model bisnisnya yaudahlah berarti kita gak berdebat kalau orang gak tertarik ya gak usah kita paksakan karena kan cuma kan yang penting kan orang punya passion punya apa itu faith bahwa ini bisa jalan sorry saya potong mas tapi kan Mas Sabto lama lebih dari 10 tahun terus di Merdeka itu tadi Mas Sabto bilang bahwa sudah lama memikirkan Tirto berarti ada sesuatu yang dirasa kurang memang menurut Mas Sabto dalam dunia media digital waktu itu ya saya merasakan jadi ini kok sebagian besar teman-teman di Indonesia itu kalau bikin media itu follow yang sudah ada nah kalau kita follow-follow yang sudah ada itu kan gak bisa disebut sebagai orang kreatif orang kreatif itu kan dia harus tidak menjadi seperti tidak menjadi seperti orang lain gitu loh ada diferensiasi jadi harus punya diferensiasi tapi satu itu adalah diferensiasi tapi saya berpikir juga Mas Sabto aku kan sudah detik sudah merdeka yang maksudnya aku gak mau bikin lompatan masa kalau misalnya detik itu misalnya SMP atau S1 merdeka itu misalnya S2 masa aku gak ngambil PhD ya harus ngambil PhD dong ya itulah tapi Mas Sabto tahu kesulitannya itu akan oh sudah tahu sudah tahu tapi saya Mas saya gini kesulitan itu dalam konteks begini ya kita ini dalam ekosistem media digital yang sudah pernah ada dimana berita itu pendek-pendek cepat-cepat terus tiba-tiba Mas Sabto dan kawan-kawan menyodorkan satu media yang membutuhkan kedalaman membutuhkan ulasan dan tentu bukan jenis berita cepat itu kan otomatis apa ya kayak menentang arus makanya makanya di awal sebenarnya gak menentang arus sebenarnya menurutku malah itu mengembalikan marwah jurnalistik sebelumnya yang telah dikelola sama orang media cetak ya tapi iklim media digital ya tapi orang media cetak pasti dia berpikir dunia online itu gak seperti yang saya lakukan sekarang lah orang media online berpikir bahwa media online itu ya seperti yang dilakukan oleh The T.com jadi sudah tertanam bahwa media online itu pasti begitu iya jadi saya berpikir kalau semua seperti ini apa yang terjadi dengan itu media-media di Indonesia nah suatu kali saya pernah ketemu sama mahasiswa juga mas saya itu ingin melakukan penelitian ini itu dan lain-lain tapi saya kalau melakukan riset itu kok gak bisa diambil ya terus berarti ada kebutuhan juga teman-teman mahasiswa makanya ketika Tirito lahir terus kita jalan ke beberapa kampus-kampus saya pernah nyoba ngetes gitu gimana kalau Tirito tutup wah jangan kenapa itu buat kita bikin makalah bikin laporan banyak paling gak ide-idenya dari situ banyak saya jadi referensi dan banyak yang di luar saya duga daripada saya pikirkan justru yang tidak terdesain itu justru kita sering menerima tamu dari kampus-kampus sama permintaan untuk magang itu banyak sekali sampai kan saya harus butuh orang untuk ngeramut anak-anak magang ini nah itu sering itu tidak kita desain dan banyak undangan apa ya apalagi webinar ya tau sendiri ya dari berbagai kampus gitu ya banyak sekarang sekedar bukan sekarang bukan hanya mahasiswa dosen-dosen di berbagai perbulan tinggi menjelang menjelang tahun ajaran baru atau bikin prodi itu minta tolong sama saya menjadi salah satu ya mungkin bukan saya saja ya minta masukan bagaimana sih mata kuliah yang kami sampaikan ini bahkan kemarin saya disampaikan Pak tolong di review ya ini mata ajar kami jadi ini sekian SKS ini sekian SKS terus disampaikan saya terus saya malah review tapi saya bilang setelah saya review saya pikir loh saya itu kan bukan akademisi ya kok apakah benar saya yang reviewnya tapi saya cuma masukkan saja loh ya eh gak taunya saya disuruh tanda tangan Pak tolong ditanda tangani bahwa ini hasil review yang kemarin Bapak sampaikan Pak main power mas gimana tuh dulu mencari resources untuk bisa sesuai dengan konsep tirto yang dibayangkan itu memang berat sekali ya susah sekali kita cari main power ya pertama pertama itu kita coba buka lamaran ternyata gak dapat ada cuma sedikit sekali dan gak cocok karena hampir semua hampir semua berpikir malah ada yang datang terus ngomong ngeliat deh Pak saya dulu juga punya konsep gini gak bisa oh beda yang konsep gak bisa Pak media online itu bukan begitu terus saya sampai oh iya media online itu seperti ini ini bayang bikin buku detik kamu bukan saya mungkin oh iya ya oh sudah punya baca buku ini akhirnya saya kebetulan tim saya itu kenal beberapa orang ngambil dari wartanya dari teman-teman kampus yang aktif di LPM kampus karena nah ini karena hampir sama dengan orang-orang LPM kampus itu kan dia seneng nulis panjang tulisannya gairahnya masih iya cuman dia masih banyak improvisasi kalimat datanya masih selo lah ya lah kita untuk bisa tapi kemampuan nulisnya kan dia udah canggih mampuan nulisnya udah canggih kita kasih researcher kita punya tim riset sejak awal saya sudah membangun tim riset yang sudah embedded jadi tidak seperti kalau di media lain tim riset itu kayak lead bank yang sulit berkembang yang dia hanya ngasih masukan sebulan sekali ini kerja bareng bersetiap hari teman-teman riset itu seperti itu nah tapi tetap aja tidak menghasilkan yang berkualitas akhirnya masalahnya kemudian kita kan punya aplikasi yang bisa melihat hojar sampai berapa lama orang membaca itu kan akhirnya ketahuan ternyata oh kita perlu memberikan satu tambahan yaitu infografik dulu rencananya infografik itu cuma satu dua tiga gitu aja akhirnya semua kita infografikan jadi infografik itu bukan statistik grafik tapi infografik jadi data itu tidak hanya angka tapi data itu juga timeline itu juga data informasi yang asal dikumpulkan ada beberapa lebih dari dua lebih dari lima itu adalah juga bisa menjadi data kalau dikumpulkan kalau mereka punya pattern itu data dan infografik Tirto mengejutkan banyak tapi sebelum sebelum itu tadi akhirnya akhirnya bahasa kita masih kurang enak akhirnya kita ngerekrut teman-teman yang secara bahasa cakep ada teman-teman sastrawan termasuk anak didiknya anak buahnya Mas Putut masuk di tempat kita disitu mulai orang kena jadi yang satu yang kalau orang hanya bicara membaca tentang data informasi mungkin sudah dapat tapi kalau orang yang sudah tahu selera bahasa itu waduh capek tapi begitu ada teman-teman sastrawan jadi banyak teman-teman sastrawan yang bergabung di tempat kita maka Tertow tidak sekedar data journalistik atau precision journalism tapi kita juga naratif journalism itu sehingga disitu akhirnya kita harus ada pilihan diksi apa-apa gitu mungkin kalau saingan gitu ya sekarang ini Tertow dengan tempo lah ya 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 kita sama lah ya gak tahu temponya mau disamakan sama kita ada diceruk yang karena gak banyak media yang mengambil ceruk karena ya itu memang tantangannya besar jadi kemarin juga ada orang yang begitu kita ketemu pak kalau saya belengkan hampir sama ya Tertow sama Tempo oh iya gitu mendapatkan anda tapi Tertow mungkin lebih modern ya pak ya Alhamdulillah ya mungkin karena banyak anak muda jadi sebagian besar kan anak muda kan dibawah 35 tahun kan jadi apa banyak yang ya tadi terus berkaitan dengan itu infografik yang pertama kita lakukan akhirnya yang lain-lain dulu-dulu sempat ngiritik gak semuanya harus dikasih infografik mas infografik masuk datanya kayak gitu tapi ternyata yang lain-lain sekarang orang yang belum meledekin saya ternyata sekarang niru-niru bikin juga infografik dan lebih boomingnya lagi setelah saya kan Tertow kan masuk rada terlambat untuk masuk ke apa itu Instagram jadi setelah dua tahun baru kita ke Instagram wih dan cepet banget setahun setengah lah ya setahun setengah masuk di Instagram langsung bawa Instagram itu orang lihat itu Instagram itu Tertow jadi begitu orang misalnya merigram itu akan ketahuan karena ada orang yang stealing gitu kan terus diambil di capture kadang dihilangin logonya apakah gitu pokoknya begitu kita tahu bahwa itu itu Tertow akhirnya dibikirkan sama anak-anak yang lebih muda dan lebih Instagram gitu suka sama Instagram terus akhirnya dibikin yaudah ini akhirnya disitu sekarang menjadi media gen Z itu millenials itu Tertow bahkan dalam beberapa hal orang yang undang saya kecewa loh tak pikir Tertow itu millenial yang datang orangnya tua ini belum tua 54 tahun satu hal yang juga penting Tertow ini kritis banget sama pemerintah enggak lah kemarin aksi gejain memanggil dan perasaan depudet aja itu KPK ketika banyak mahasiswa turun tangan menurunkan editorial kami bersama para mahasiswa tapi enggak enggak hanya Tertow Tempo juga Kompas juga sama saja sama aja lah ya tapi di beberapa isu hampir semua isu bahkan Tertow irisan konfrontasinya dengan pemerintah itu porsinya agak besar jadi gini lah ya di dalam politik yang semakin memanaskan selalu terjadi polarisasi terus orang ngomong hitam putih bahkan itu bagus itu kutipan Anda di Twitter yang baru itu jadi kita harus memahami bahwa mahasiswa punya gejolanya sendiri setiap tahun nanti kita sudah orang-orang mahasiswa yang sudah tua yang enggak tahu nanti dia posisinya sendiri bagaimana nah tapi semua itu harus kita sadarkan bahwa yang dikembangkan oleh media siapapun itu sebenarnya kita tidak ngomong soal jangan negatif thinking jangan positif thinking kita tidak di wilayah itu betul wartawan jurnalis media itu berada di wilayah critical thinking jadi kita harus berpikir kritis berpikir kritis itu dan untuk untuk berpikir kritis itu kita dilandasi oleh undang-undang undang-undang pers undang-undang pers yang jelas yaudah undang-undang nomor 40 tahun 99 itu jelas di pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa media pers itu berfungsi sebagai salah satunya adalah kontrol sosial nah kalau kita sudah mendapatkan amanah itu kita sudah mendapatkan amanah tersebut ternyata kita tidak menjalankan amanat bagaimana kita mempertahankan amanat yang sudah diberikan kepada itu jelas di undang-undang sudah ada jelas media jadi kita di wilayah kritik justru kalau enggak malah keliru ya kalau enggak berarti dia tidak menjalankan amanah sebenarnya amanah undang-undang saya harus memberikan kontrol karena apa? karena kecintaan saya kepada putut itu adalah juga bagian kecintaan kami kepada republik ini jadi tidak boleh siapapun termasuk mungkin pemerintah merasa yang paling benar mendominasi kebenaran ada sisi lain ya itulah demokrasi karena kita sudah sepakat untuk memilih demokrasi betul jadi kalau kita tidak sepakat untuk demokrasi apapun namanya demokrasinya bahwa ada demokrasi walaupun demokrasi punya sila ya masalahnya adalah faktanya kok jadi kenceng-kencengan gitu kamu mancingnya halus faktanya kan tidak semudah itu pernah enggak mas dapat tekanan sebagai seorang CEO sekaligus pemre Cak Sabto jangan kenceng-kenceng dong gitu ada enggak waktu pertama kali belum rame saja kita baru baru belum ada setahun rame-ramenya Pilkada DKI semua orang nyulis tentang Pilkada DKI pada saat pencoblosan kita tidak menulis itu yang utama kita menuliskan laporan dari Alan Nair yang judulnya adalah mengagetkan publik juga itu ya ini adalah dalih untuk makar yang kebetulan ketua kami sekarang Jabajipang Limatia ini pada waktu itu langsung kayak jomba pers di sebuah lapangan gitu di kerubutin wartawan saya akan alhamdulillah heklan gratis tapi disini waduh semua orang waduh tapi saya sudah itu Pilpres atau Pilkada DKI bareng sama Pilkada DKI itu jadi ada data-data yang sebenarnya jadi ada ada si tidak kalau dibilang itu sebenarnya kan artikel analisis yang dibikin oleh Alan Nair yang dimuat di media luar apa ya internews terus diterjemahkan terus kita terjemahkan kita terjemahkan tapi kemudian kita terjemahkan sebagai artikel bukan di opini kalau opini ya langsung yang bertanggung jawab Alan Nairnya tapi karena itu jadi artikel jadi kayak berita ya memang kurang lengkap dalam konteks cover both side kita harus wawancara sama TNI yang dituduh dalam hal ini bukan TNI-nya langsung panglima TNI-nya yang dituduh tapi teman-teman ada buktinya pada waktu sudah mencoba menghubungi Pak Uriantoro waktu itu yang yang sebagai apa humasnya apa TNI itu udah kita hubungi tapi belum dapat memang mestinya harus nunggu cuman kalau nunggu udah nunggu kita sudah beberapa hari tapi gak dapat akhirnya keras gak tekanan relatif keras atau tidak tapi makin kesini makin ada banyak tekanan gak juga kalau kalau biasa ya kan teman-teman juga banyak yang sudah di posisi government gitu kan ya ada yang WA mas kok kenceng kayak gini ada yang juga gak setuju apalagi sekarang terpolarisasi juga katun sama jebi dan lain-lain kayak gitu kan udah semakin terpolarisasi semuanya itu itu seolah-olah yang terjadi adalah hitam putih kamu grupku atau tidak kamu grupmu sana jangan sini seolah dunia ini hitam putih bahkan kalau Anda perhatikan di beberapa komentar-komentar yang ada di sosmednya TIRTO itu kan ada komentar-komentar pertama-pertama kan seolah-olah orang dipikir kita pro pro Jokowi dipikir pro Jokowi padahal juga enggak sampai saya bilang kalau kalian tahu misalnya yang ngumpul di kantor kalau misalnya di vote out di kantor ya jangan-jangan ya hasilnya yang menang golput saya bilang gitu artinya kalau golput kan berarti dia emang udah gak siapa-siapa tapi even waktu itu ketika kita mencoba mengkritisi Jokowi banyak yang komentar bilang loh kok TIRTO berubah ntar ditinggalkan pembaca loh enggak itu karena orang enggak sadar bahwa kita itu di wilayah critical thinking dan kita tetap berfungsi sebagai apa itu kontrol gitu loh siapapun presidennya kita berfungsi untuk kontrol tapi apakah kontrol kita itu paling benar kita tidak pernah mengklaim bahwa yang kita lakukan itu adalah yang paling benar presiden bisa berganti tapi TIRTO kan bisa abadi ya amin gitu terakhir mas sekarang kita ngomongin soal TIRTO ini termesok mas Sabtu ini sejak kuliah puasa Senin Pemis iya mas ya ya pas kuliah pas kuliah makanya karirnya itu ngakali urib ngakali urib dalam artian lah kan duit dipas-pasan walaupun orang tua saya bukan dibilang enggak cukup oh kapten iya bilang tapi anaknya sebelas mas anaknya sebelas mas Sabtu nomor tujuh Sabtu oh iya Sabtu anaknya sebelas anaknya sebelas Senin siapa ya mas kalau sudah oh enggak semuanya yang pakai nama cuman saya yang nama tujuh itu cuman saya karena tujuh itu angka penting bagi orang Jawa pitulungan amin ya kan ya katanya sebegitu nanti kalau tak jelasin kita ngomong itu dan ketika kuliah kan sudah kerja juga nyetak film ya nyetak film saya di Israbaipa sudah jadi waktu kuliah sebenarnya di awal-awal saya itu kan ya enggak jelas antara makan siang sama sarapan gitu kan sering enggak jelas semuanya ya semuanya kita enggak jelas sarapan atau makan siang ya daripada itu kadang makan malam juga enggak jelas makan malamnya jam 1 yaudah puasa sekalian lah gitu loh puasa sekalian enggak puasa sekalian orang itu kontinu kok selama tirakat ya 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 ada ada pesen dari ibu begitulah ya kita jalankan kita lakukan apa yang pesan yang baik dari orang tua nah ini kenapa bisa berdiri ya Pak Depo Anasa ini teman-teman Pak Depo Anasa ini letaknya dekat sekali dengan kantor mojo hanya kurang dari 3 kilo ya kurang dari 3 kilo dekat utara Jogja bagian utara dan kegiatannya macam-macam disini luar biasa ya bisa dicek nanti di instagramnya Pak Depo Anasa usia Pak Depo Anasa ini sudah 5 tahun 5 tahun 5 tahun barusan kemarin ulang tahun yang kelima terima kasih ucapannya dan soalnya mas kepikiran bikin kayak gini itu gimana saya itu sorry saya tambah lagi padahal aslinya kan Mas Sato domisili di Jakarta ya mendirikannya malah di Jogja ya kok enggak di Jombang asli Jombang satu daerah Jombang Jala Timur Cak Nun juga asli Jombang tapi juga tapi kan domisili disini ya Mas Sato domisili di Jakarta gini ada beberapa apa hal yang membuat saya consider jadi saya itu kan aktif di APJ asosiasi penyedia jasa internet Indonesia penyelenggara jasa internet Indonesia atau ISP kebetulan saya jadi sekjen teman-teman di Jogja ini kreatif sering kumpul-kumpul lah ketika saya punya projek atau apa ngasih teman si A gitu terus teman si A itu ini buat apa buat apa buat ini dia enggak ngambil oh itu kalau gitu cocoknya si B loh kenapa enggak kamu lah kan keuntungannya buat kamu gue enggak apa-apa disini gitu mas guyup jadi jadi loh kok tidak bersaing ya loh kita bersaing tetap aja manage services tapi nanti kalau misalnya toh aku kalau ada pekerjaan dari dia nanti juga dikasihkan aku kalau memang itu masuk di wilayah yang aku bisa kerjakan dari situ kelihatan oh itu kan kalau bisa bisa dijadikan semacam apa itu apa kearifan lokal saya melihat banyak hal dan banyak orang kekerasan disini oke satu itu yang kedua kalau saya bikin di Bogor itu mau mencapai ketenaran tidak secepat di Jakarta atau di Jogja kalau saya di Jogja lama kalau disini infrastrukturnya sudah lengkap artinya orang kalau misalnya ngejak temen turun bandara disini cuman 15 menit 20 menit sudah sampai jalan dalam udah jadi kalau dan sesuatu kalau dibikin di Jogja itu orang lain lihat wah Jogja ya jadi memang value Jogja itu ya tinggi jadi saya mikir bikin di Jogja jadi itu pada bahkan asal saya bikin di Jogja alasannya nah tapi kalau dilihat dari bangunannya ini kelihatan Mas Sabto mau menghabiskan masa nanti kalau sudah sepuh disini ya ya sekarang aja sudah lama disini sejak pandemi disini terus dan kayaknya menuju ke kerasan ya udah homie disini iya lele ada sendiri sayuran ada berapa 4 bulan ya Mas sudah disini apa 4 bulan ya sejak sejak Maret Maret sampai sekarang berapa bulan lebih dong 5 bulan lebih gimana Mas kerasan kan kerasan atau terto dipindah ke sini aja walaupun terto sudah ada disini sudah ada oke tapi ini mungkin kenapa bikin disini dan apa yang mau disampaikan gitu buat bikin seperti ini jadi itu kenapa saya di Jogja terus apa sih yang dilakukan di Pak Depoan jadi prinsipnya adalah kita punya common room common room tempat berkumpulnya anak-anak muda disitu disitu nanti anak-anak muda disitu bisa mendapatkan fasilitas fasilitas itu dalam bentuk tempat ada screen presentasi ada tempat kumpul terus sama orang-orang yang ngasih materi lah tapi materi disini itu saya sudah dari awal sudah bilang bahwa materi disini tidak boleh untuk partai tidak boleh untuk komosi dan tidak boleh untuk agama secara ansih tapi kalau misalnya kita sesekali buat acara syukuran itu ya gak masalah supaya apa karena itu nanti kalau dipakai untuk promosi orang yang datang itu tidak menjadi subjek mereka menjadi objek saya gak mau itu anak-anak muda datang sini dijadikan objek kalau untuk partai pasti cenderung ketika satu partai boleh yang lain nanti bisa pasti potensi berantem dan lain-lain jadi gak gak mau lah kalau agama kan juga menjurusara kita pokoknya nasionalis lah dan disini datang orang-orang hebat ya 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 Alhamdulillah tadi ada ada tiga ya ada tiga hal yang dikembangkan disini yang asli kita bikin disini satu adalah itu yang mencerminkan saya satu adalah soal entrepreneurship yang kedua adalah soal pembelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan IT yang ketiga adalah literasi nah selain itu siapapun komunitas di Jogja ini yang jumlahnya ribuan kalau mau pakai disini free gratis silahkan asal diatur waktu tapi ini selama pandemi kita tidak boleh jadi memang disini pernah ya pernah datang yang kopi kenangan pernah eh enggak yang sudah pernah datang disini kalau bukan itu warung abnormal abnormal ya pendirinya warung abnormal Stefani terus bosnya Bukalapak pendirinya Bukalapak Mas Ahmad Jaki sama juga apa ini Tokopedia jadi jadi para unicorn itu sudah kesini sudah kesini di sebuah kampung di Jogja makanya William Tanuijaya dalam beberapa kesempatan kalau pas ada teman saya teman timku wawancara sama dia salam ya buat Mas Sabto kapan lagi saya diundang ke Jogja lagi oh iya pernah William Tanuijaya tapi saya yang pas enggak oh iya kan belum follow kalau Ahmad Jaki saya datang datang ya datang yang normal yang Stefani itu saya datang yang memang bareng itu oh iya itu paling gede itu pas pas paling rame tempatnya full itu ya pas siapa ulang tahun ketiga itu yang datang itu Ahmad Jaki sama Stefani itu sama namanya siapa itu penuh Ivan Lanin udah Ivan Laninnya 300 lebih orang di sini penuh lah waktu itu sampai Ahmad Jaki itu jamnya jam 9 dia udah jam setengah harus ke bandara dia dikawal kayak artis gitu udah naik motor aja disiapkan mobil sama motor akhirnya naik mobil sama motor waktu itu terus pokoknya sampai saya ngecek terus gimana udah mas aman udah sampai bandara alhamdulillah jadi soal alhamdulillah ya sudah banyak yang sudah kenal bahkan kalau misalnya warga disini juga sekitarnya itu kalau misalnya tinggalnya dimana kota udah saya mencari aja ada bawa nasa itu udah titiknya udah jelas semoga pandemi ini cepat ini lah ya berlalu sehingga tempat ini bisa lebih apa bisa aktif lagi karena menyenangkan tapi sekarang jauh lebih menyenangkan sebenarnya karena pakai webinar oh bukan sudah kalau site sini langsung sudah kita kasih lebih lengkap ada vertical garden ada itu kan sebelumnya gak ada sudah ada taman di belakang semakin semakin menarik acaranya diskusinya bisa bisa diberapai tempat nanti mau disana mau disitu jadi tempat sosial sudah punya media sudah hatam apalagi masih yang belum dicapai dalam hidup ini sebenarnya sih kalau dari sisi cita-cita sudah melebihi dari yang saya cita-citakan jadi saya bersyukur lah ya ya tentu aja tinggal ngentaskan anak-anak saja wah anak-anak satu kan ada yang kuliah di Jerman ya ada dua yang satu di Jerman yang satu udah dari apa itu di Universitas Brawijaya ya 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 sudah cukup kalau perlu ya ini ditingkatkan tidak sekedar disini kehadirannya mungkin tidak harus kehadiran fisik disini tapi kalau ada beberapa movement-movement yang menurut kami itu senafas dengan ide dasar pada Bukun Asa kita terbuka untuk melakukan kerjasama bahkan memberikan support dan lain-lain bagi para pegiat komunitas silahkan datang kepada Puan Asa ya datang aja dulu tapi udah ngantri ya yang disini ya sebetulnya dulu ya sebelum pandemi ya oh iya udah ngantri banyak banget ya karena disini kan ada yang memanage ya ada team managementnya oke Mas Sarto terakhir ini udah melampaui waktu sebetulnya saya tapi asik kalau ngobrol saya ngobrol sama Mas Sarto ini ngeri loh terakhir itu 4,5 jam gak perasaan ya oh iya saya itu pertama dengan BANA pertemuan pertama kita dengan BANA itu aja 3 jam maksudnya selama Agus itu 4 jam maksudnya waktu BANA itu iya selalu selalu ada makanya ini mentor saya jarang ketemu tapi sekali ketemu itu aduh mentor tapi followernya banyakan kamu ya loh ya gak apa-apa mas pesan-pesan mas ke para ya pegiat media digital apa tantangan ke depan yang harus diantisipasi dan yang lain-lain sebenarnya media digital itu di media online itu proses bisnis model bisnis itu sangat terbuka tapi semuanya belum berani mengembangkan secara lebih luas karena satu ada beberapa ketakutan apakah bisa diterima tapi yaitu semua orang kan selalu takut dengan bayangan padahal kalau dia berani melakukan dia adalah pionir kalau gagal ya sudah gak apa-apa selesai tapi kalau selama dia tidak memulai dia tidak akan pernah menjadi pionir makanya saya juga mengikuti mantan bos saya dia menjadi pionir dalam membuat detik.com ya kita harus tidak hanya bos saya yang bisa menjadi pionir kita harus berani menjadi pionir pionir dan jangan pernah takut gagal selama anda tidak pernah mencoba dan melakukan ya anda memang gak pernah gagal karena tidak pernah melakukan jadi kalau anda pernah lulus lulus kuliah itu kan berarti pernah ujian kalau anda gak pernah ujian ya enggak jadi ingat kata-kata seperti yang disampaikan oleh Gandhi anda harus melakukan semuanya apapun kalau anda ingin berhasil kalau anda tidak melakukan anda tidak menjadi apa-apa oke satu quote yang menarik sekaligus mengakhiri perbincangan kita terima kasih banyak oke terima kasih sama-sama mas Fudut atas tamu serunya yang bertamu situ sajianya gak ada yang gak kelihatan disaji teman-teman dikasih makan aduh baik banget makasih mas oke sampai ketemu lagi teman-teman kita bertamu ke tempat yang lain yang penuh inspirasi terima kasih salam selamat menikmati